Dalam Mahabharata, ada banyak kisah cinta untuk dilihat dan didengar, dan kisah cinta Krishna dan Radha yang paling banyak dibicarakan, yang masih dianggap sebagai simbol cinta, namun ada tokoh dalam Mahabharata yang kisah cintanya tidak diketahui oleh siapapun. Padahal, cinta dua hati ini telah berlangsung selama berabad-abad, jadi saya hadir hari ini dengan kisah cinta yang tidak Anda sadari hingga saat ini. Ini adalah kisah Balarama dan istrinya Revati, yang dianggap sebagai kakak laki-laki Sri Krishna dan inkarnasi dari Sesnak. Sesnak adalah ular yang sangat mencintai Sri Wisnu, dia adalah ular yang selalu memayungi Sri Wisnu. Menurut cerita, Balarama dan Revati jatuh cinta pada saat Yuga, namun keduanya bertemu di dua para Yuga. Menurut Gard, Samhita Revati adalah putri dari Manu, Raja Bumi pada kelahiran sebelumnya, dia bernama Jyotismati. Suatu ketika, Manu bertanya kepada putrinya, pengantin pria seperti apa yang dia inginkan? Jadi, dia berkata bahwa orang yang paling berkuasa di dunia ini akan menikahinya. Ketika Manu menanyakan pertanyaan ini kepada Dewa Indra, Dewa Indra menyebut Dewa Bayu yang paling kuat. Tetapi Dewa Bayu menyebut gununglah yang lebih kuat, dan gunung mengatakan bahwa bumi yang lebih kuat. Dan akhirnya, bumi menyatakan Sesnak sebagai yang paling kuat. Kemudian, Jyotismati bermeditasi pada Dewa Brahma untuk mendapatkan Sesnak sebagai suaminya. Dan Brahma memberinya anugerah bahwa mereka akan menikah di dua para Yuga. Jyotismati lahir sebagai putri Maha Raja Rafatak pada kelahiran berikutnya. Menurut legenda, dulu ada seorang kaisar bernama Rafatak di bumi di Satyuga, yang mana putrinya adalah putri Revati. Maharaja Rafatak memberikan semua jenis pendidikan kepada putrinya Revati. Dikatakan bahwa ketika Revati memenuhi syarat untuk menikah, ayahnya Raja Rafatak mulai mencari pengantin pria yang layak di seluruh dunia untuk pernikahannya. Namun saat itu, Raja tidak menemukan mempelai pria yang layak untuk Revati di Priti Loka. Karena itu, Raja Rafatak khawatir. Tetapi, Maharaja Rafatak tidak menyerah. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Brahma Loka untuk mencari pengantin pria bagi putrinya Revati. Sehingga mereka bisa mengetahui tentang pengantin Revati dari Dewa Brahma sendiri. Setelah itu, Maharaja Rafatak berangkat ke Brahma Loka bersama dengan putrinya Revati. Ketika Maharaja Rafatak mencapai Brahma Loka, pada saat itu adalah nyanyian Weda. Jadi, dia tinggal di sana selama beberapa waktu dan waktu pun telah berlalu ketika pembacaan Weda selesai. Maharaja Rafatak berbicara kepada Dewa Brahma dan menjelaskan semuanya secara detail. Ketika Dewa Brahma mendengar penderitaan Maharaja, dia akan tersenyum dan berbicara. Kembalilah ke Priti Loka, di mana kakak laki-laki Sri Krishna Balarama akan terbukti menjadi pengantin pria yang layak untuk putri Anda Revati. Maharaja Rafatak sangat senang setelah mendapatkan pengantin pria seperti Balarama, yang memenuhi syarat untuk Revati dan avatar dari Seksenak. Lalu, kembali ke Bolok bersama dengan Revati. Tetapi, ketika sampai di bumi, keduanya terkejut melihat kecilnya ukuran manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk beberapa saat, mereka terus berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu, dia sedang bercakap-cakap dengan manusia yang ada di sana dan dia mengetahui bahwa dua para yuga ini sedang terjadi. Mendengar semua ini, dia menjadi gugup dan pergi menemui saudara laki-laki Sri Krishna Balarama dan memberitahunya tentang hal-hal yang dikatakan oleh Dewa Brahma. Mendengar pembicaraan Maharaja Rafatak Balarama tersenyum dan berbicara kepada Maharaja Sampai kamu kembali dari Brahma Loka, dua era telah berlalu di bumi. Saat ini, dua para yuga sedang berlangsung di bumi. Jadi, di sini Anda bisa melihat orang-orang yang berukuran kecil. Kuki Maharaja Rafatak khawatir tentang panjang putrinya. Jadi, dia memberitahu Balarama bahwa selama Revati lebih lama dari Anda, bagaimana pernikahan Anda berdua akan mungkin. Mendengar hal ini, Balarama menekan Revati ke bawah dengan bajaknya sehingga tinggi Revati menjadi lebih kecil. Ayah Revati sangat senang melihat pemandangan ini dan mengikat Revati dan Balarama dalam ikatan sakral pernikahan dan pergi meninggalkan keduniawian sendiri. Belakangan, Balarama dan Revati hadir dengan penuh kasih di bumi. Jadi, begitulah kisah cinta indah Satyuga yaitu Balarama dan Revati. Cinta Balarama dan Revati yang tak pernah terdengar sampai saat ini. Karena, yang paling banyak kita tahu adalah kisah cinta Radha dan Krishna yang sudah terdengar sampai ke ujung dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!